Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Wa ala ahli bayitit ta'ibin al-tahirin Wa ala ashabihil muntajabin Ashadu ala ilaha illallah wa daulah syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Menulis adalah kegiatan yang menyenangkan dan seharusnya menyenangkan Meskipun sebagian orang mungkin tidak biasa menulis Namun dianjurkan oleh banyak riwayat agar menulis Menulis itu banyak fungsinya Tidak hanya menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran anda Tapi juga bisa menjadi obat Bisa menguraikan kerumitan-kerumitan Dan palasi pikiran anda Di dalam riwayat, Imam Ali mengatakan Al-Qutub Basatinul Ulama' Buku adalah taman-taman bagi para ulama' Jadi ketika kita menulis Seolah-olah kita membuat taman-taman Atau mengunjungi taman-taman Dimana kita bisa Menanam gagasan-gagasan yang indah Yang menyenangkan, yang menyegarkan Tidak hanya bagi kita Juga bagi orang lain Ni'mal muhadis al-kitab Sebaik-baik pembicara adalah buku Buku itu punya kedudukan tersendiri Mungkin kalau anda berbicara Tidak didengar, kurang didengar Namun kalau anda menulis buku Apalagi Dengan referensi yang bagus Dengan bahasa yang bagus Runut, koheran, sistematis Mereka akan mendengar anda Melalui buku itu Di dalam kesempatan lain Imam Ali mengatakan Mantasallah bil-kutub Barang siapa yang mencari kesenangan dalam buku Maka Lam tafuthu salwah Maka tak terlewatkan baginya kesenangan Buku juga bisa menjadi Kegiatan yang menyenangkan Dengan buku itu Anda Mengeluarkan isi anda Anda mencurahkan perasaan anda Jadi mungkin saja ada hal-hal yang mengganjal dalam Pikiran anda Ketika dituliskan Anda akan mengetahui Lebih dalam lagi Apa sebenarnya Yang Mengganjal itu Apa sebenarnya yang selama ini Anda risaukan Kemudian anda menjelajahi Jawaban-jawaban untuk Masalah anda Nah dengan menuliskan itu Anda membukakan pikiran anda Anda Mendiagnosa Penyakit-penyakit pikiran anda Dan sekaligus anda mencoba menawarkan Obatnya dan terapinya Tulislah buku yang baik Karena Buku itu adalah Menjelaskan siapa anda Akan lebih menjelaskan Lebih pasti daripada Pikiran Imam mengatakan Utusanmu adalah Penapsir pikiranmu Sedangkan tulisanmu Lebih pasti dari Utusan itu Jadi tulisan kita itu Lebih pasti daripada Pikiran kita Kemudian Imam Ali mengatakan Tulisan seseorang Adalah tanda pikiran Dan argumen Keutamanya Jadi mungkin Orang yang tidak mau menulis itu Tidak mau ketahuan Pikirannya Hatinya Dan Dasar-dasar argumen Yang mengokohkan Pandangan-pandangannya Tulislah Karena dengan tulisan itu Anda dengan jujur Akan mengetahui Kelemahannya Seorang ulama yang suka Menulis Dia akan Selalu bisa Membersihkan pikiran-pikirannya Yang salah Meluruskan pikiran-pikirannya Yang tidak benar Dan Meningkatkan Kualitas tulisannya Jadi Kalau orang lain Mungkin mengkritik Dia tidak bisa menerima Tapi dengan tulisan itu Karena Anda Melihat sendiri Kelemahan-kelemahannya Anda melihat sendiri Tidak koherennya Tidak sistematisnya Tidak berdasarkan Premis-premis yang benar Anda otomatis Akan merasa Insap Diinsapkan Dan diingatkan Di tempat lain Rasulullah juga Mengingatkan Ikatlah ilmu itu Dengan tulisan Kalau Anda Seorang mahasiswa Seorang dosen Seorang guru besar Seorang pelajar Maka Menulis itu adalah Suatu kewajiban Tuliskan ilmu-ilmu Yang Anda pelajari Tuliskan ilmu-ilmu Yang Berasal dari buku Yang Anda baca Dengan menuliskan itu Anda secara pelan-pelan Sedang Mengevaluasi Sedang meneliti Apakah kata-kata Yang saya tulis ini Yang berasal dari Pelajaran saya Yang berasal dari Buku saya Itu Memang valid Memang itu Sesuai dengan Kenyataan Sesuai dengan data Sesuai dengan referensi Apakah itu bukan Kutipan dari Pandangan orang lain Apakah tulisannya Memang Sistematis Koheren Apakah saya Mukholid Apakah penulis ini Juga mukholid Nah disini Sebetulnya Anda sedang Berdiskusi Dengan Anda Anda sedang Melakukan Mubahasa Dengan Dengan Anda Dan ini Akan memperkuat Memori Anda Memperkuat Argumen Anda Memperkuat Ilmu Anda Juga Karena Jangan-jangan Ilmu yang Anda Ambil dari Orang lain Orang lain Juga mengambil Dari sumber Yang tidak jelas Kemudian Rasulullah Juga Memuji Orang-orang Yang Menulis Buku Rasulullah Mengatakan Dalam kitab Al-Amali Seorang Mumin Jika mati Dengan meninggalkan Selembar Tulisan Tentang ilmu Maka lembaran itu Pada hari kiamat Nanti akan menjadi Penghalang Antara dia Dan neraka Dan untuk Setiap huruf Yang dia tulis Disitu Akan Allah Ganti Dengan sebuah Kota yang Lebih luas Dari Bumi Ini Nah ini adalah Anjuran Kebaikan Menulis Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh